Ksatria Ilalang, Karya Sameyadi, sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-12. Selamat mendengarkan. Ha, ha, sudahlah tidak usah banyak basa-basi lagi, sudah lama saya tidak bertarung dan membunuh manusia, malam ini juga kamu harus menjadi mangsa saya. Ha, ha. Setelah berkata begitu Eyang Karuhun langsung menyerang Jakasomeh dengan kecepatan kilat dengan menggunakan jurus cakarnya, Jakasomeh langsung meloncat ke belakang untuk menghindari serangan Eyang Karuhun. Serangan Eyang Karuhun gagal mengenai tubuh Jakasomeh dan mengenai pohon yang ada di sebelah kiri Jakasomeh tadi. Begitu kagetnya Jakasomeh ketika melihat dampak dari serangan Eyang Karuhun yang mengenai pohon tersebut. Pohon tersebut langsung roboh dan terlihat gosong seperti abis terbakar. Melihat hal tersebut, bulu kuduk Jakasomeh tiba-tiba berdiri. Dia pun langsung meningkatkan kewaspadaannya untuk menghadapi Eyang Karuhun. Tidak lama kemudian Eyang Karuhun segera melancarkan kembali serangannya yang kedua. Namun kali ini Jakasomeh tidak menghindar dia justru menangkis pergelangan tangan Eyang Karuhun dengan pergelangan tangan kanannya. Ketika kedua pergelangan tangan saling beradu, terdengar suara keras seperti dua logam baja yang saling diadu. Jakasomeh langsung menarik tangannya yang tadi digunakan untuk menangkis serangan Eyang Karuhun. Tangannya terasa panas dan menyakitkan, namun dia masih bisa menahan rasa sakit itu. Serasa ada hawa setani yang kuat dalam jurus-jurus yang dilancarkan Eyang Karuhun. Dalam hati Jakasomeh berkata, Hebat sekali orang ini, saya harus hati-hati menghadapinya. Setelah kedua serangannya mampu dihadapi oleh Jakasomeh, Eyang Karuhun pun melanjutkan lagi dengan serangan-serangan yang lain yang lebih dahsyat Untuk menghadapi serangan selanjutnya, Jakasomeh tidak berani lagi menggunakan kedua tangannya untuk diadu secara langsung dengan tangan Eyang Karuhun. Dia lebih memilih untuk menghindar dan menahan dengan telapak tangannya daripada harus bentrok langsung dengan pergelangan tangan Eyang Karuhun. Keduanya pun melanjutkan pertarungan dengan seru, saling menyerang dan bertahan. Namun lebih banyak Eyang Karuhun yang melancarkan serangan dibandingkan Jakasomeh. Jakasomeh lebih banyak menghindar daripada menyerang, baru sekarang dia merasakan rasa payah ketika bertarung. Meskipun Jakasomeh merasa kewalahan dengan jurus-jurus yang dilancarkan Eyang Karuhun, namun dia masih mampu bertahan dan mencoba mengimbangi jurus-jurus Eyang Karuhun. Setelah bertarung beberapa jam tanpa kejelasan, tiba-tiba Eyang Karuhun pun meloncat ke arah belakang, berdiri tegak memasang kuda-kudanya, dia pun mulai menyiapkan jurus pamungkasnya untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Dia berkata kepada Jakasomeh, Ha, ha, tidak disangka, kamu hebat juga anak muda. Entah berapa lama saya melatih ilmu kanuragan saya untuk menghadapi kakak seperguruan saya, sekarang ilmu saya sudah mencapai puncak, kekuatannya juga sudah berlipat ganda, tapi sungguh saya tidak menyangka, ternyata masih ada orang yang mampu mengimbangi ilmu saya, padahal selama ini belum pernah ada seorang pun yang sanggup bertahan lama dengan jurus-jurus yang saya miliki. Baiklah, pendekar muda, sekarang kamu terima ajian andalan saya, dotaji sagara geni. Eyang Karuhun pun langsung memejamkan matanya dan mulai mengkonsentrasikan dirinya, bibirnya tampak komat kamit merapalkan mantra-mantra yang dia miliki. setelah beberapa saat Eyang Karuhun langsung menyerang Jaka Someh dengan kedua telapak tangannya sambil berteriak keras. Aji sagara geni, Jaka Someh merasakan hawa panas mendekatinya, dia pun meloncat tinggi ke atas suatu dahan pohon untuk menghindari serangan itu. Eyang Karuhun pun langsung menyusulkan gerakan telapak tangannya ke arah pohon tempat Jaka Someh hinggap. Jaka Someh pun langsung turun lagi ke tanah, dia kaget pohon yang tadi digunakan untuk berpijak ternyata sudah hangus terbakar dan menjadi abu. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba dia merasakan ada hawa serangan dari jurus telapak tangan kanan Eyang Karuhun yang sudah mendekati tubuhnya. Karena sulit untuk menghindarinya, Jaka Someh pun dengan terpaksa menahan serangan tersebut dengan tangan kanannya yang sudah dia isi dengan tenaga dalamnya. Sambil tangan kirinya memukul dada Eyang Karuhun yang nampak tidak terlindungi, Jaka Someh langsung mundur ke belakang akibat bentrokan dengan kekuatan dari Eyang Karuhun. Demikian juga dengan Eyang Karuhun yang dadanya terkena pukulan tangan kiri Jaka Someh juga mundur ke belakang. Jaka Someh langsung terhuyung-huyung, seluruh badannya terasa panas seperti terbakar, dadanya terasa sesak, kepalanya pun menjadi pusing. Darah segar pun langsung keluar dari mulutnya. Jaka Someh tak mampu lagi untuk berdiri. Dia langsung roboh ke tanah. Naluri hidupnya memaksa dia untuk segera pergi dari tempat itu. Dia pun segera bangkit dan langsung berusaha kabur meski dengan jalan tertatih-tatih sambil menahan rasa sakit dan panas akibat serangan Eyang Karuhun. Jaka Someh sudah tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi dengan Eyang Karuhun yang terkena pukulan tangan kirinya yang dia pikirkan saat itu adalah berusaha menjauh dari tempat itu agar bisa selamat. Karena sudah tidak mampu lagi untuk memperhatikan keadaan sekitarnya, Jaka Someh tergelincir dan jatuh ke lereng bukit. Dia pun pingsan tidak sadarkan diri. Dua hari dua malam Jaka Someh tak sadarkan diri. Menjelang hari ketiga, kesadarannya berangsur-angsur pulih. Ketika membuka matanya, tiba-tiba dia merasa pusing. Dunia dan isinya seakan berputar-putar. Jaka Someh kembali memejamkan matanya. Setelah pusingnya sudah mulai menghilang, dia pun membuka kembali matanya. Disadarinya bahwa sekarang dia berada di suatu ruangan kecil di dalam sebuah gubuk yang dindingnya terbuat dari bilik bambu yang sudah usang. Jaka Someh merasa heran bagaimana bisa dirinya berada di tempat itu. Dia berusaha untuk mengingat peristiwa yang baru dialaminya. Setelah beberapa saat ingatannya pun mulai pulih. Dia ingat, terakhir kali dia terperosok di lereng bukit setelah bertarung dengan Eyang Karuhun. Dia telah dikalahkan oleh Eyang Karuhun dan sekarang mengalami luka dalam yang sangat serius. Tiba-tiba dia kembali menyadari keberadaannya yang ada di sebuah gubuk asing. Dalam hati dia berkata, Saya ada di mana ini? Apakah saya sudah mati dan sekarang berada di alam akhirat kah? Tapi, dot kok tempat ini seperti ruangan gubuk ya? Tiba-tiba pintu gubuk itu terbuka. Seorang lelaki setengah bayam masuk ke dalam ruangannya. Dia tersenyum kepada Jaka Someh sambil berkata, Sudah sadar yang? Alhamdulillah atuh. Tiga hari Ujang mengalami pingsan. Abah menemukan Ujang tergeletak di dekat sungai di bawah bukit Karuhun. Kondisi Ujang waktu itu parah sekali. Makanya badan Ujang langsung Abah balur pakai ramuan obat yang Abah buat. Apakah Ujang teh habis bertarung? Jaka Someh merasa bersyukur telah diselamatkan oleh lelaki itu. Dia pun berkata kepada lelaki yang telah menyelamatkannya untuk mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih Abah telah menyelamatkan nyawa saya. Aduh, bagaimana caranya saya berterima kasih dan membalas kebaikan Abah? Mohon maaf Abah teh siapa? Dot kok bisa tinggal di sini? Lelaki itu tertawa kecil, sambil berkata, Hei, hei, kebetulan saja atuh yang, ya memang sudah kewajiban kita untuk saling tolong menolong dengan sesama. Oh ya Abah teh biasa dipanggil kitiban. Abah tinggal di sini. Kebetulan Abah senang mengumpulkan berbagai tanaman yang ada di bukit ini untuk dijadikan ramuan obat-obatan. Rumah Abah sendiri sebenarnya berada di kampung yang berada di bawah bukit ini yang... Jaka Someh sekali lagi mengucapkan terima kasihnya pada kitiban. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Abah, karena telah menolong saya. Kitiban hanya membalasnya dengan tersenyum, tiba-tiba Jaka Someh ingat dengan cerita dari Pak Supar tentang tabib hebat yang telah menolong pendekar karuhun yang terluka. Dalam hatinya dia berkata, Untung saya masih selamat dan ditolong oleh kitiban, saya yakin beliau ini pastinya adalah cucu kisapri yang telah menolong pendekar karuhun dulu. Dotduh beruntungnya saya bisa bertemu dengan kitiban secara langsung. Jaka Someh pun kemudian terdiam, kitiban berkata kepada Jaka Someh. Yang sekarang diminum dulu ya, ramuan obat dari Abah ini, biar luka ujang cepat pulih dan kesehatan ujang bisa kembali seperti sedia kalah. Jaka Someh menuruti kata-kata kitiban, dia pun meminum ramuan obat dari kitiban, obat itu terasa pahit namun mengandung rasa hangat dalam tubuhnya. Terima kasih banyak Aki telah menolong saya, kalau tidak mungkin saya sudah meninggal. Jaka Someh mengucapkan terima kasih kepada kitiban. Hei, hei, sama-sama ujang, tidak boleh berbicara begitu, masalah hidup dan mati Mah sudah ada yang mengatur, yaitu gusti Allah. Dot Aki Mah cuma melaksanakan kewajiban Aki sebagai sesama manusia untuk saling tolong menolong. Kitiban tersenyum kepada Jaka Someh, oh iya, ujang teh sebenarnya kenapa bisa terluka parah seperti ini? Kitiban bertanya kepada Jaka Someh, mendapat pertanyaan kitiban, Jaka Someh terdiam sesaat, setelah menghela nafas, dia menceritakan pengalamannya bertemu dengan Eyang Karuhun dan berduel dengannya. Saya kalah bertarung dengan seseorang yang dipanggil sebagai Eyang Karuhun, Aki, dia benar-benar sakti, selama ini saya belum pernah kalah selama melakukan pertarungan, banyak penjahat dan pendekar aliran hitam yang telah saya binasakan, tapi ternyata Eyang Karuhun kekuatannya di atas saya. Jaka Someh memuji kesaktian Eyang Karuhun yang telah mengalahkannya hingga nyaris tewas, Jaka Someh juga menceritakan perihal dirinya yang sedang berkelana dan telah banyak membasmi dan membunuh para penjahat yang dianggap meresahkan masyarakat, kitiban hanya menganggup-anggupan kepalanya. Yang, saya juga sebenarnya merasa prihatin dengan kondisi masyarakat kita ini. Kemiskinan dan kriminalitas merajalela di berbagai pelosok negeri ini. Banyak masyarakat yang menderita karena korban kemiskinan dan kejahatan yang kuat menindas yang lemah. Seakan-akan yang berlaku adalah hukum rimba, tapi jujur saja saya tidak setuju kalau Ujang menggampangkan membunuh orang, kasihan yang, meskipun mereka seorang penjahat sekalipun, kalau memang mereka masih bisa dinasehati ya cukup dinasehati, diajari ilmu yang baik dan bermanfaat, kalaupun terpaksa harus dengan cara kanuragan sebaiknya Ujang cukup mengalahkan mereka saja, tanpa harus membunuh, kecuali kalau memang tidak ada jalan lain. Kitiban meneruskan lagi perkataannya, Yang Someh, ada dua jenis musuh yang keduanya memiliki cara yang berbeda untuk menghadapinya. Yang pertama adalah musuh dari jenis manusia, dan yang kedua adalah setan yang berasal dari bangsa jin yang telah menjadi sekutunya iblis. Untuk menghadapi manusia yang memusuhi kita, Allah menasehati kita agar bermusona'ah dan ihsan kepada mereka. Musona'ah adalah dengan memberikan nasihat yang baik, memberikan bujukan, rayuan yang baik, memberi pengajaran ilmu ataupun dengan melakukan negoisasi sehingga mereka tidak lagi meneruskan perbuatan jelek atau jahatnya kepada kita. Sedangkan ihsan adalah berbuat baik secara fisik seperti memberikan hadiah yang baik, meringankan beban kehidupannya, menolongnya dari kesusahan dan segala apapun itu, yang sifatnya adalah bisa memberikan kebaikan kepadanya. Harapannya adalah agar mereka bisa kembali kepada fitrohnya manusia, yaitu bisa saling memaafkan, saling kasih sayang, dan bisa saling menghormati serta tolong-menolong di antara kita semua. Berbuat baiklah kepada mereka, hingga dapat berubah tabiat dan kebiasaan musuh yang selalu mengganggu kita. Berdasarkan dalil Al-Quran seperti pada ayat 96 surat Al-Muminun berikut ini, Secara terjemahan bahasa, arti ayat tersebut adalah, Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan yang baik, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Ayat tersebut mengandung arti kurang lebih seperti ini, Yang Someh, Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan cara dan akhlak yang lebih baik, dengan memaafkan mereka dan bersabar terhadap celahan dan kezalimannya. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah berupa tuduhan kesyirikan dan kedustaan, dan apa yang mereka sifatkan pada dirimu berupa tuduhan yang tidak pantas kepadamu. Seperti pada kasus Nabi Muhammad, orang musrik Quraishi dulu pernah menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir atau orang gila, padahal beliau adalah seorang utusan Allah. Dalil dari surat Al-Araf ayat 199 juga mendukung pengertian itu. Artinya, Namun berbeda untuk musuh kita yang berupa setan dari golongan jin, yang telah menjadi bala tentara iblis, hakikatnya mereka memang ingin selalu menjadikan manusia agar tersesat dari jalan kebenaran, maka Allah berfirman dalam surat Araf ayat ke-200 tentang bagaimana cara menghadapi mereka. Wa imayansaga naka minasi syaya ani nasgun fastaya seperempat bilaha inaha sama un ala em. Artinya, Dan apabila setan menimpamu dengan godaan atau gangguan maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi yang someh, Kita tidak lagi membalas perbuatan jahat setan dengan memberikan kebaikan, karena setan memang adalah musuh sejati kita yang akan terus berusaha untuk mencelakakan diri kita, menyesatkan kita jauh dari jalan kebenaran. Tidak mungkin mereka akan mengasihi dan berbuat baik kepada kita, meskipun kita berbuat baik kepada mereka seperti memberikan suatu hadiah kepada mereka. Setan tidak menerima suatu pemberian dan tidak dapat dipengaruhi oleh kebaikan yang kita berikan. Tabiat mereka memang jahat dan tidak ada yang dapat mencegahnya dari diri kita kecuali Tuhannya, beriman dan bertawakalah yang, karena kekuasaan setan tidak akan mampu menjapai pada diri orang yang meminta perlindungan kepada Tuhan seluruh alam. Makanya yang someh, Jangan jadikan setan sebagai kekasih, tapi jadikanlah setan sebagai musuh yang memang harus kita jauhi. Berlindunglah kepada Allah SWT. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada yang menciptakannya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Bahkan Allah menciptakan Nabi Adam, Bapak moyang kita, langsung dengan menggunakan tangannya Allah sendiri, berbeda dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, Allah menciptakan mereka melalui kehendaknya, hanya dengan hanya mengucapkan kalimat kun, maka jadilah mereka menjadi makhluk yang sesuai dengan kehendaknya. Jang someh saya nasehatkan, jangan lagi menggampangkan melakukan pembunuhan kepada manusia. Kitiban berhenti sejenak, kemudian kembali meneruskan wejangannya. Yang, nyawa manusia itu bukanlah barang yang remeh. Bahkan terhadap binatang saja kita tidak boleh sembarangan membunuh. Boleh membunuh kalau memang ada alasannya, seperti untuk kita makan atau karena khawatir akan bahayanya. Kita menyembeli ayam, kambing atau kerbau supaya dagingnya bisa kita makan, sehingga kita memiliki tenaga untuk tetap melanjutkan kehidupan kita yang berharga, kita boleh membunuh ular atau binatang berbahaya lainnya, karena khawatir mereka akan mencelakakan atau membunuh kita. Tapi untuk nyawa manusia, seyokianya kita harus berusaha menjaga dan menghargainya. Hukum kisos adalah sebagai lambang bahwa kita tidak boleh sembarangan menghilangkan nyawa orang lain. Kalau sampai membunuh tanpa hak, maka hukuman yang setimpal untuk dosa itu adalah dengan hukuman mati. Itulah yang paling setimpal dalam menghilangkan nyawa manusia. Hukum kisos itu sebenarnya adalah untuk melindungi nyawa setiap insan kehidupan, agar kita selalu hati-hati untuk tidak berbuat aniaya kepada orang lain, apalagi sampai membunuhnya. Untuk itu yang, kalau bisa jadikanlah hidup kita ini agar bermanfaat untuk kehidupan masyarakat pada umumnya, memelihara kehidupan supaya bisa lestari, bukan justru untuk menghilangkan kehidupan orang lain. Tegakkanlah keadilan, dot dan sejahterakanlah umat manusia, agar bisa hidup tenteram dalam keridoan Allah yang maha mulia. Allah menciptakan makhluk-makhluknya tersebut bukan untuk disiasiakan. Jaka Someh Terkesima mendengar pituah dari kitiban, dia hanya bisa menganggukan kepala sebagai tanda setuju kalau dia juga menghargai pada nilai-nilai kehidupan. Iya, Kiai, terima kasih atas pituahnya. Insya Allah mulai sekarang saya akan mencoba untuk menghindari pembunuhan. Kitiban tersenyum mendengar ucapan Jaka Someh, kitiban melanjutkan lagi ucapannya. Sebenarnya kalau kita mampu mewujudkan pemerintahan yang berdaulat, yang memiliki hukum yang adil dan tegak, yang didukung oleh kekuatan yang baik, Insya Allah akan tercipta kehidupan masyarakat yang madani, di mana satu sama lain bisa saling menghormati, rukun dan guyub, saling mengerti hak dan kewajiban, sehingga tingkat kriminalitas juga Insya Allah akan berkurang jauh, rakyat bisa hidup sejahtera dan merasa aman tentram. Jaka Someh Terdiam Mendengarkan Ucapan Kitiban, entah kenapa dia merasa hormat kepada kitiban, apalagi Jaka Someh Mendengar Bahwa Kitiban juga seorang Kiai yang pernah belajar ilmu agama di Mekah atau Madinah, beliau pernah bermukim selama kurang lebih 10 tahun di sana. Setelah beberapa minggu, Jaka Someh sudah kembali sehat seperti sedia kalah, luka-lukanya sudah 100% sembuh, namun dia tidak berniat untuk pergi meninggalkan tempat itu, dia meminta izin kepada kitiban untuk belajar ilmu agama sekaligus ilmu pengobatan. Kitiban pun mengizinkan keinginan Jaka Someh tersebut, sungguh beruntung Jaka Someh dapat mendalami ilmu agama dari kitiban, bahkan dia juga belajar ilmu pengobatan. Jaka Someh banyak dikenalkan dengan berbagai jenis tanaman yang dianggap memiliki khasiat untuk kesehatan dan pengobatan. Hatinya begitu senang, dari semenjak kecil Jaka Someh sudah menyukai dengan dunia tanam-tanaman dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai manfaat atau khasiat yang terkandung di dalam tanam-tanaman tersebut. Berbeda tanaman maka berbeda pula zat kandungan dan manfaatnya bagi tubuh manusia. Sudah hampir dua tahun Jaka Someh belajar kepada kitiban, baik pelajaran agama maupun ilmu pengobatan, Jaka Someh sekarang sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam ilmu pengobatan herbal. Dari kitiban juga dia mengetahui tentang asal-usul pendekar Karuhun. Konon katanya dahulu ada empat pendekar sakti yang melindungi Prabu Gesan Ulun, Raja dari Sumedang Larang. Keempat pendekar tersebut berasal dari Kerajaan Pajajaran yang kemudian pindah karena Kerajaan Pajajaran telah dikalahkan oleh Kesultanan Cirebon. Keempat pendekar tersebut bernama Eyang Jaya Perkasa, Embah Nangganan, Embah Kondang Hapa, dan Embah Terong Peot, mereka pun menjadi pengawal setia bagi Prabu Gesan Ulun. Suatu ketika Prabu Gesan Ulun berselisih dengan Panembahan Ratu yaitu Sultan dari Cirebon. Sebenarnya mereka masih ada hubungan keluarga namun karena Gesan Ulun dianggap telah merebut istri sahnya Panembahan Ratu, maka terjadilah konflik. Prabu Gesan Ulun sendiri sebenarnya tidak berniat untuk merebut istri dari Panembahan Ratu yang bernama Nyimas Harisbaya. Nyimas Harisbaya sendirilah yang ikut dengan Prabu Gesan Ulun, padahal Gesan Ulun sendiri sudah menolaknya, namun karena Nyimas Harisbaya mengancam akan bunuh diri apabila Prabu Gesan Ulun menolaknya, maka dengan terpaksa Prabu Gesan Ulun menerima Nyimas Harisbaya, perang pun akhirnya tak bisa dihindari karena ini menyangkut kehormatan diri dan nama baik Panembahan Ratu yang sudah tercoreng oleh Prabu Gesan Ulun yang dianggap telah merebut istrinya. Prabu Gesan Ulun pun berniat memindahkan ibu kota kerajaannya ke tempat yang sekiranya tidak diketahui oleh pasukan Kesultanan Cirebon. Keadaan ini ternyata dimanfaatkan oleh Eyang Jaya Perkasa untuk membalaskan dendam lamanya terhadap Kesultanan Cirebon yang dulu telah mengalahkan kerajaan pajajaran. Dia meminta ketiga saudaranya untuk menjaga Prabu Gesan Ulun, sementara dia sendiri akan menghadapi pasukan dari Kesultanan Cirebon seorang diri. Eyang Jaya Perkasa kemudian menanam sebuah pohon hanjuang. Setelah dia berpesan kepada Prabu Gesan Ulun dan ketiga saudaranya agar tetap tenang dan tidak usah takut terhadap serangan dari Pasukan Kesultanan Cirebon, dia meminta Prabu Gesan Ulun untuk tidak memindahkan ibu kota kerajaannya kecuali kalau dia melihat pohon hanjuang yang telah dia tanam itu mati. Kalau pohon hanjuang tersebut masih hidup maka artinya Eyang Jaya Perkasa masih hidup dan memenangkan peperangan. Tapi sebaliknya kalau pohon hanjuang yang dia tanam tadi mati maka artinya dia pun telah gugur dalam peperangan. Nah kalau pohon hanjuang ini mati maka Prabu Gesan Ulun juga boleh memindahkan ibu kota kerajaannya ke tempat lain. Setelah berperang seorang diri melawan Pasukan Kesultanan Cirebon, ternyata Eyang Jaya Perkasa memenangkan peperangan tersebut. Namun karena nafsunya untuk membantai Pasukan Cirebon begitu tinggi, dia pun terus mengejar sisa-sisa Pasukan Tentara Cirebon yang sebenarnya sudah kocar kacir. Karena Eyang Jaya Perkasa lama tidak datang juga, maka Prabu Gesan Ulun merasa khawatir. Kemudian atas saran Embah Nangganan, Prabu Gesan Ulun pun akhirnya memindahkan ibu kota kerajaannya ke suatu tempat. Ketika Eyang Jaya Perkasa kembali ke Sumedang Larang, ternyata ibu kota kerajaannya tersebut telah kosong. Prabu Gesan Ulun dan ketiga saudaranya telah menigakan dirinya. Eyang Jaya Perkasa pun marah luar biasa, dan terus mencari mereka. Setelah menemukan mereka dan melakukan diskusi, maka dia bersumpah untuk tidak lagi menjadi abdi dari Prabu Gesan Ulun yang dianggap telah mengkhianatinya. Eyang Jaya Perkasa pun membunuh Embah Nangganan dan melukai dua saudaranya yang lain, yaitu Embah Terong Peot dan Embah Kondang Hapa. Kemudian dia pun mekhilang ke alam gaib. Sedangkan Embah Kondang Hapa yang terluka ternyata bisa diselamatkan oleh Ki Sapri, kakeknya Ki Tiban. Embah Kondang Hapa inilah yang kemudian menempati bukit itu dan menjadi pendekar Karuhun. Sedangkan Embah Terong Peot tidak diketahui nasibnya seperti apa, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Mengetahui cerita tersebut, jaka someh merasa kagum akan kehebatan Eyang Jaya Perkasa sekaligus menyayangkan sifat Eyang Jaya Perkasa yang pendendam. Setelah dua tahun jaka someh berguru kepada Ki Tiban, dia pun berniat untuk kembali melanjutkan lagi perjalanannya. Ki Tiban pun, mau tidak mau, merelakan kepergian muridnya tersebut, maka jaka someh pun pergi meninggalkan lereng bukit Karuhun serta gurunya tersebut. Dia berjalan terus ke arah timur namun tak sampai dua hari tiba-tiba dia memutuskan untuk menetap di suatu bukit yang menawan hatinya. Awalnya waktu itu dia sedang berjalan di dekat bukit itu, tiba-tiba langit menjadi gelap. Padahal hari masih siang, rupanya hujan yang disertai badai datang menerjang wilayah itu, angin puting beliung yang mengiringi badai itu pun memporak-porandakan wilayah itu, banyak pohon-pohon besar yang tumbang, bahkan akarnya pun sampai tercabut dari tanah. Waktu kejadian, jaka someh berusaha berlindung dengan cara merebahkan dirinya di atas ilalang di atas tanah. Ketika badai sudah berlalu dan langit pun sudah kembali cerah, dilihatnya banyak pohon-pohon besar yang tumbang. Hanya pohon bambu dan ilalang saja yang nampak selamat dari serangan badai itu. Kejadian itu pun begitu membekas dalam pikirannya, dia heran kenapa hanya pohon bambu dan ilalang yang bisa selamat dari badai, padahal pohon-pohon besar yang nampak kokoh justru malah bertumbangan. Dia pun terus memikirkannya alasannya, berusaha mencari jawaban atas keheranannya tersebut. Kemudian jaka someh mencoba memukul ilalang-ilang yang ada di sekitarnya. Ilang-ilang itu pun hanya bergerak mengikuti arah pukulan jaka someh. Setelah berkali-kali dia melakukan percobaan dengan memukul ilalang, kemudian dia bandingkan dengan memukul pohon kayu yang berukuran cukup besar, hasilnya ternyata tetap dia tidak mencari.